Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari apa itu elektroforesis protein serum. Sebelumnya kita sudah pernah praktikum yang namanya praktikum protein total ya dari serum. Jadi yang bisa dengan total dus semua protein yang ada di dalam serum. Entah itu protein yang sudah pada kondisi default atau dalam kondisi fisiologis, dalam kondisi sehat, dalam kondisi basal. Apakah dia sudah ada di dalam serum seperti albumin, globulin itu yang paling banyak ya. Di dalam serum, sehingga pada pemeriksaan lab rutin itu protein total, albumin, globulin kadang mengurangi. Tinggal mengurangi aja protein total, dikurangi albumin itu adalah globulin. Nah, sebetulnya tidak sama sekali tepat gitu ya teori seperti itu. Jadi kalau di lab kalian ingin gampang aja, ada yang minta pemeriksaan globulin. Kalau yang gagal ginjal itu kadang ditanya albumin dibagi globulin ya. Albumin dibagi globulin itu adalah albumin globulin rasio. Nah, biasanya untuk melihat indikator perusahaan, apakah kekurangan protein ini dikibatkan oleh kelepasan urin di gangguan ginjal atau gangguan lipar sintesisnya yang sedikit gitu. Tapi kebanyakan yang minta albumin globulin rasio ini adalah orang yang kena gangguan ginjal gitu. Nah, biasanya sangat sederhana sekali. Tidak diperiksa globulinnya. Kalian cukup mengurangi protein total yang metode biuret menggunakan fotometer itu. Tinggal mengurangi 20 mikron ditambah 1000 reagent. Jadi, itu dengan dikurangi oleh albumin. Jadi, padahal salah ya. Kalau menurut saya sih, protein totalnya semua protein yang mengandung asam amino terhukur gitu ya. Terhukur dengan metode biuret. Jadi, kadang protein-protein yang kadang kecil, nanogram, itu juga terhukur. Seperti itu. Kalau mau ideal gitu. Tapi ya sudah. Karena kita perlu yang praktis. Katanya tinggal dibegit buat saja. Sebetulnya, itu hanya perjanjian saja. Hanya konsensus. Jadi, sekarang kita nambah wawasan baru bahwa protein total itu bukan albumin dan globulin saja. Tapi banyak protein-protein lain yang terdapat di dalam serum. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, memahami siapa sih yang butuh pemeriksaan ini. Jadi, dokter apa yang minta pasien apa yang diambil darah. Ya, jelas ini serum berarti darah. Kemudian, yang kedua, memahami prinsip elektroforesis protein serum. Oke, apa sih bedanya prinsip elektroforesis biasa dengan protein serum? Di sini kita menggunakan matriks atau sampelnya serum yang pertama. Kedua, kita menggunakan kontrol serum sebagai pengendali akurasi dan presisi dari elektroforesis. Jadi, kalau kalian praktikum instrumentasi, kalian hanya bisa pakai saja ya. Pakai alat elektroforesisnya, mau digituin, dikasih buffer, dikasih larutan, running, jalan, nyampe, migrasinya maju, begitu ya. Sebatas itu saja, itu hanya bisa pakai. Oke, tapi ini nyawa manusia ya, jadi kita gak bisa menggunakan. Semua proses harus terkendali, harus on control gitu ya. Jadi, tidak boleh asal. Jadi, ini levelnya naik gitu ya. Bukan jago spektro lagi, bukan bisa menggunakan elektroforesis, alat elektroforesis seperti DNA. Ataupun elektroforesis yang biasa ya, seperti di kimia. Kami ini adalah, udah urusannya nyawa gitu. Jadi, kita gak bisa main-main dengan elektroforesis serum ini. Karena ini sudah bermaksud klinis ya. Orang bergantung untuk diagnosis ataupun prognosis ya. Prognosis itu dengan diagnosis bedanya apa? Kira-kira, kalau menurut saya sih bedanya, prognosis itu melihat perkembangan suatu penyakit itu untuk bertambah parah atau bertambah menjadi gitu ya, itu prognosis. Apakah semakin sakit tulangnya, yang asalnya ada sakit, 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 sakit. Jadi, coba lihat protein ininya makin tinggi gak, makin tinggi gak, makin tinggi. Nah, itu berarti molekul protein sebagai biomarker prognosis. Kalau diagnosis, itu molekul protein yang digunakan sebagai penanda atau biomarker, ada tidaknya tinggi. Ada tidaknya gangguan. Jadi, buat nentuin. Kalau ini mah udah kelihatan, tapi progresnya dilihat gitu. Progres terkembang ini udah gangguan sendi. Nah, kita lihat perjalanan sendinya tambah parah atau tidak gitu. Jadi, diagnosis dulu atau prognosis dulu kira-kira tergantung molekulnya. Ada molekul yang keluar seperti SGOT, SGBT, itu sebagai prognosis kerusakan liver oleh virus. Bisa, bisa, SGBT oleh virus sepatitis, itu bisa jadi prognosis. Tapi, kalau misalkan jadi biomarker perusakan, tidak spesifik. Berarti, dia tidak bisa jadi molekul biomarker diagnosis. Diagnosisnya harus di molekul yang lain. Itu contoh bedanya prognosis dengan diagnosis. Jadi, analis harus udah bisa ya. Istilah-istilah tersebut tuh suka diajak ngobrol ya, dokter di rumah sakit. Jadi, kalian sudah connect bahasa yang begitu-begitu tuh. Sudah tidak nanya lagi, tidak browsing lagi. Oke, yang ketiga, menyebutkan bahan dan peralatan apa saja yang keperlukan. Kemudian, kemudian yang keempat, melakukan adikoporesis yaitu perform. Perform, melakukannya dari sejak menyalakan, mengecek apakah ini siap digunakan atau tidak, adikoporesisnya. Kalau di bahan dan peralatan tadi, kita dinyampin alat style. Jadi, jangan sampai positif, salah ngelukin ke negatif gitu ya. Terus, cara membuat agarose gelnya gimana, cara membuat dia jadi jernih, tidak keruh bagaimana. Kemudian, bagaimana membuat larutan buffer-nya, membuat larutan pencuci-nya, membuat larutan pewarna-nya di poin tiga gitu ya. Dengan poin lima, itu menghitung konsentrasi densitas. Densitas itu kerapatan ya, kerapatan. Jadi, pekat, rapat gitu ya. Ada yang pekat, mencar ada gitu ya. Nah, ini densimat. Yang betul sih, kita ukur dengan densitometri ya. Dengan densitometri. Tapi kalau tidak ada, kita menggunakan, Untuk praktikum kali ini, kita menggunakan bantuan software mirip dengan densitometri ya. Gitu. Kalau kalian nanti di lab, atau seperti Hasan Kadikin, yang udah lengkap gitu ya, ataupun di Pakahitab, Pakahitab, mereka menggunakan alat Sebia ya. Bisa searching di Youtube. Sebia Electro-Poresis System. Tinggal klik aja di situ. Lihat profilnya, lihat barangnya, lihat cara kerjaannya. Tapi saya, karena bukan skales alat tersebut, jadi saya tidak perlu menerangkan itu. Tapi harus menerangkan prinsip-prinsip. Oke, itu. Yang pertama, kita bahas ke siapa yang butuh pemeriksaan. Pasien apa ya. Oke, di Indonesia ini lumayan kompleks ya. Masalah kesehatannya, mulai dari urusan penyakit infeksi, sampai degeneratif ya. Penyakit liver, kita taunya, oh, penyakit liver itu gangguan liver aja. Tanpa kita tahu ini gangguan liver karena virus, infeksi, ngebut karena bakteri, atau karena cancer, bahan kimia, atau karena terbapar racun, atau obat, atau apa gitu ya. Nah, itu tidak terlalu detail di Indonesia itu direkam. jejak-jejaknya ya. Yang jelas ini mati aja gitu ya. Berapa yang mati, berapa yang cacat gitu ya. Seperti itu, berapa yang cancer gitu ya. Oke, itu yang sering terlihat di data-data yang ada di Indonesia. Nah, jadi penyakit yang meminta penyakitan elektrofluoresis itu, diantaranya adalah penyakit gagal ginjal, kemudian redang pankreas, atau pankrea tipis, kemudian hepatitis, ya hepatitis gagal ginjal, diperkatabolisme, gangguan hormon, kemudian cancer, kemudian infeksi bakteri, dan penyakit-penyakit otoimun. Penyakit otoimun itu ada yang bisa sampai menyebabkan gangguan ginjal, seperti lupus, ya itu jadi arawan dengan gangguan ginjal, karena dia berusaha menetralisir, atau menghancurkan, membuang sisa-sisa antibody, hasil perang internal, antibody yang diproduksi oleh tubuh, melawan antibody yang ada dari tubuh sendiri, otoimun. Jadi, ini sering terjadi pada pasien-pasien tubuh. Nah, kemudian, prinsip dari Elphor, ini kenapa harus agarose, bisa gel itu mengagarose, bisa seluruh seluruh asetat, bisa FDSK, kenapa di klinik, itu kita banyak menggunakan agarose, yang pertama agarose itu organik, jadi bisa mudah dihancurkan, tidak cepat menangin limbah, kalau habis pakai, tidak terlalu menjadi pencemar lingkungan, tidak terlalu parah, kalau SDSK kan dia sintetis, kemudian anorganik, jadi buatan, kemudian sama bentuknya jadi gel, tapi yang satu mudah dihancurkan, terdegradasi, yang satu susah, susah, bisa bertahun-tahun. Kalau agarose kan seperti nutri gel, kalau kalian makan agar, seperti itu, cepat hancur. Kemudian, yang diperlukan, kenapa kita harus membuat kontrol serum, menyertakan kontrol serum, yang kalian periksa, yang sering pakai untuk speklo, itu kan kita, blanko standar, kontrol serum, baru sampel. Di sini juga sama. Sebagai indikator, reproducibilitas ya, apakah ini hasilnya memang dia, kita akan beta globulinnya mengerendah, kita ulang lagi, ternyata memang rendah, dia berarti memang reproducible, artinya bisa dipercaya, walaupun setelah diulang hasilnya, menunjukkannya sama hasilnya. Tidak boleh gitu ya, kita awal rendah, pas diulang tinggi, tidak boleh gitu, jadi harus konsisten. siapapun analisnya, menggunakan prosedur yang sama, di legang semangatnya sama. Kemudian, fraksi yang sering dijadikan, target di elektoporesis serum ini, ada albumin, alpha-1, beta, gamma, dan beta globulin. Apa itu, alpha-1 dan alpha-2. Nah, beta dan gamma globulin, jadi yang globulinnya ada dua, beta dan gamma, kemudian albumin, tiga, alpha-1 dan alpha-2. Alpha-1 anti-tripsin, dan alpha-2 ya, ada, mungkin kalian pernah mendengar CRP ya, CRP, kemudian, sekali lagi, histoglobulin, gitu ya, itu, apa itu, molekul-molekul lain, yang ada di dalam seru. yang masuk ke poin kedua, yaitu prinsip. Prinsipnya, sebetulnya, molekul protein, dalam suatu medan listrik, kenapa molekul protein, bisa di, bisa dinamis, ya, bisa berpindah, begitu, dia bisa, kita ubah lingkungannya, jadi agak, terprotonasi, gitu ya, lada asam, laver-nya, itu protein akan, ada yang terprotonasi, jadi bermuatan positif, berarti, kalau bermuatan positif, proteinnya, kira-kira, dia akan menuju kemana, menuju ke, ke negatif ya, ke anion, ke anoda, gitu, nah, seperti itu, jadi, berdasarkan, migrasi, arus listrik, itu ya, medan listrik, yang ada di dalam, di dalam, di dalam buffer, ya, di dalam, di dalam, di dalam penyaga, yang ada di dalam, chamber, wadah, jadi L, apornya, oke, ini bahan alat, yang, perlukan, ectoportis, aparatus, itu, satu set ya, mulai dari, power supply, chamber, tutup, kemudian, apa tuh, kabel ya, kabel merah, dan, hitam, merah tuh, positif, yang betam, itu negatif, ya, jadi, jangan salah nyolok, kemudian, mikro pipet, 5 mikroliter, kita hanya perlu serum, 5 mikroliter, ada bahkan, yang lebih kecil, kita cuma perlu, 3 atau 1 mikroliter, jadi, 1 mikroliter aja, kalau di, elfor, tinggi, ya, kadarnya, pitanya tuh, tebal, gitu, jadi, kebayang, sininya, bacanya susah, gitu, karena pekat, nah, ini 5 mikroliter, dengan asumsi, kita menggunakan serum mahasiswa, tadi, kalau bisa ada kesempatan kita, kita praktekkan, mungkin bisa berkelompong, atau perkelas, silahkan aja, menjelas, ini semua bahannya ada, di lab, kemudian, dalam gelas kimia, atau gelas kimia, buat membuat, larutan, agaros, 1%, 1% itu, 1 gram, kita timbang, agaros serbuknya, dilarutkan dalam, 100 mili, ya, mili air, nah, nanti, cara pembuatannya, harus menggunakan, magnetic stirrer, atau, magnet, yang batangan, putih itu, dimasukkan ke dalam, gelas kimia, serbuknya dimasukkan ke situ juga, dikasih air, jangan sampai, 100 mili langsung, jangan, jadi, 50 mili dulu, baru tambahkan serbuk, sampai keruh, ya, udah keruh, larut, baru dihangatkan, pelan-pelan, suhunya dinaikkan, terus sampai dia, mendidih, dan larut, gitu ya, jadi, mocoknya jangan pakai batang pengadun, kalau sudah, jadi batang pengadun, digunakan untuk, membilas, ya, membilas sisa-sisa serbuk, yang masih ada di dalam, ini, di dalam gelas, gitu ya, jadi seperti itu, jadi, biarkan saja, beberapa menit, mungkin, 5 menit, sudah mendidih, ya, karena ada magnetic stirrer, yang berputar, di atas hot plate, hot plate, ada dua, tombol, ya, ada tombol, buat ngatur, kecepatan motor, magnet, ada yang buat, mengatur suhu, mengatur suhu, jadi, hot plate, plus, spiral, jadi, dia panasin, dia muter, cocok, ya, mengomogen, tapi pakai magnet, bentuknya batang putih, seperti itu, dimasukkan ke dalam berat, dia, akan di, apa, berikatan magnetik, dengan, dengan, alat hot plate-nya, itu cara membuat, ya, kalau sudah dingin, jangan sampai dingin banget, kalau dingin banget, berarti bakal beku di dalam gelas, tidak beku di dalam, cetakan, nanti ada alat cetakan, kemudian, buat buffer, barbitalnya, dan, dan, di adjust, dengan, PH meter, ya, menggunakan PH meter, sampai, 8,6, kemudian, ke warna, kalau masih blue, ya, ini, nanti bakal berwarna biru, ininya, kita-pita proteinnya, kemudian, serumnya, kalau ditunda, lalu, trafek, ya, dimasukkan ke, ke kulkas, kalau 2 hari, 3 hari, masih kuat, tapi memang, sedang rendah kadar, jadi, 5 mikroliter, tadi itu, pada saat dimasukkan ke, sumur di dalam gel, jadi, walaupun banyak, 5 mikroliter, tetapi, hitanya, tipis-tipis, nah, sudah banyak yang, nah, yang pertama, ini, cara kerja, membuatkan gel agarose, yang pertama, kita, siapkan, baknya, ya, ini, bak, kita cepatkan, buat, menuangkan, gel, yang tadi, kita buat, jadi, ini, lagi hangat, lagi hangat, cairan agarose, jangan sampai, beku di dalam gelas, tapi, bekunya di sini, jadi, kita setting dulu, kita mempraktikum, atau memperiksa, berapa spesimen, ini, yang jelas, tiga, karena yang sepuluh, digunakan, untuk membuat, kurva, standar protein, jadi, standar proteinnya, menggunakan, abunin, ya, abunin, molekul yang paling mudah, didapat, jadi, dijadikan standar, setiap, konsentrasi, protein, dibuat, secara variasi, sebanyak, berapa, seri, 8, ya, ada 8, well, tapi, dipakai untuk, jadi, kita buat dulu, rarutan protein, abunin, bisa minta, ke bugi, yang di lab, kita buat, yang sekian, gram per desiliter, kemudian, jadi, bikin, ada 8 tabung, ya, yang konsentrasi, proteinnya segini, kalau, kalian dapat, yang, 10, gram per desiliter, albumin, yang tinggal dibuat, pengenciran, yang, variasinya, juga, berarti, 6 per 10, terus, 3,15, ini, semuanya, akan dijadikan, kurva, kalibrasi, kurva, kalibrasi, jadi, kadar, ini, pixel, ya, nantinya, adalah pixel, pekatan dari kita, nah, jadi, well, 1, sampai, 8, disini, kemudian, karena, ini, yang paling besar, itu, 13, well, ini, sisir, nah, ini, yang paling besar, yang atas, jadi, kita perlunya, mau banyakan, mau sedikitan, prakteknya, kalau, mau sedikitan, cuma, 5 orang, ya, udah, pakai yang, well, besar aja, biar, masukin serumnya, banyak, gitu, sih, tapi, kalau, ini, sedikit-sedikit, ya, karena, kecil, nanti, dibolongin, agarnya, tapi, bukan, udah, beku, balik, bolongin, ini, caranya, pasang dulu, di ujung, ya, di ujung, sini, ininya, sisirnya, kita, ini, si gambar ini, menunjukkan, yang pakai, 26, 26 gigi, ya, jadi, nanti, bakal bolong, 26, sumur, disini, tuh, nah, tuangkan, sekitar 60 mili, kadang, 30 mili, juga, udah, rada penuh, gitu, ya, bakunya, bak, usahkan, nah, disini, henti-hati, ya, jangan sampai ada gelembung, jadi, jangan rusuh, gitu, cepat-cepat, dituangin, jadi, ada gelembung, gitu, jangan, ya, harus diratakan, kalau ada gelembung, cepat dikocek, gitu, ya, dikocek, pakai batang matuk, diratakan, kayak kita, mau ngecor beton, gitu, ya, tidak boleh ada gelembung, tidak boleh ada celah, kemudian, amati di belakang sisir ini, di belakang sisir ini, jangan sampai ada rongga kosong, sampai ada rongga kosong, yang belum diisi dengan gel, harus apik, harus betil, dilihat, sini, ke belakang, sini, ini kan, nggak nempel ke ujung bak, nggak nempel ke sini, nggak nempel ke situ, jadi, ini tuh, agak maju sedikit sisir tuh, posisinya, nancepnya, gitu, ya, oke, ini, tuangkan, kalau masih ada sisa, di sini, bisa dituangkan lagi, di bak sebelahnya, biasanya sisirnya tuh, di kasih dua, dari, Moped XU-nya, itu, alat reka proses, buatan Jepang, itu dua, nah, ini ada batang pengaduk, ya, gelas, ya, biasanya, liwet gelas, kalau ada sih, sukur plastik, ya, plastik, ya, kalau gelas, rada nempel, biasanya, udah mau kering, suka rada ikut, berkarik, gitu, nah, setelah, kering, sisirnya dicabut, pelan-pelan, kemudian, bagaimana kita tahu kering, sudah siap dicabut sisir, kita tes aja di toel, gitu, gitu, di toel, pakai, yang ini, kira-kira padat, enggak, gitu, kalau masih cair, kan, masih bisa, bisa, nyelup, gitu, ya, oh, ini masih cair, belum, tapi, itu, berdasarkan pengalaman, tidak pernah bisa, pasti, ya, misalkan simpan 10 menit, gitu, enggak, gimana matangnya, ya, gitu, kadang 5 menit, sudah matang, cabut, gitu, ya, udah beku, agar, itu cara pembuatan agar, jadi, cara pembuatan agar, satu poin, dari saya, itu, tetap ada nilai, kalau di sini, bersih, jernih, kayak air, beku, tidak ada gelembung, saya, anggap dia, baru dapat poin 30, kalau ujian, 30 poin, 30 persen, terus, di buffer, ini, larutan buffer, cara buatnya, tinggal dibuat saja, barbiturat, 10 milimolar, dan garamnya, jadi, buffer itu kan, asam lemah, dan garamnya, biasanya, Pak Agus suka, minta dibuatin aja, sebentar dibuatin, sama Pak Agus, bisa di lab, gitu ya, kemudian, ini, set, natrium azida, atau sodium azida, 0,1 persennya, anti bakteri, ya, bisa anti bakteri, bisa anti jamur, gitu, nah, ini, apa tuh, dicampur ke dalam buffer, supaya buffernya, bisa dipakai berulang-ulang, kemudian, biasa, air itu kan, tidak menggunakan air yang steril, kemudian, ini Agarose, Agarose, itu mudah busuk, ada kontaminasi mikroba dari udara, bisa, bisa masuk ke dalam, Agarose, ke dalam gel, gitu, nah, kalau ada natrium azida, dia, mati semua, bakteri, jadi, kalau pun disimpan, jahannya seharian, tidak busuk, ya, seharian, semalaman, direndam, tidak tumbuh jamur, tidak tumbuh, bakteri, itu tujuan, apa, penambahan, natrium azida, atau sodium azida, 0,1 persen, tahap selanjutnya, adalah, cara running, elektoporesisnya, ya, diisi dulu, 45 mili, biasanya, sudah penuh, ya, jadi, jangan, mindahin gel, ke dalam, bak, dalam kondisi, chamber, atau bak, elektoporesis, belum diisi, buffer, ini kebiasaan, mahasiswa itu, pengen rusuh, pengen cepat, jadi gel dulu, baru disiram, gitu ya, si gelnya, dengan, buffer, itu salah, ya, jaris-jarisnya, lupa dulu, terus, apa, itu harus kerendam, nggak, kan dia ada di perbatasan bak, di antara dua bak, alat elektoporesis, ya, harus kerendam, terus gimana, nanti kalau serum, dipipet, dimasukin ke dalam well, jadi terbang, atau nggak, kan protein itu, kita harus berimajinasi, protein itu, berat jenisnya, lebih, besar, dibanding air, jadi, serum itu, bakal jatuh ke dalam well, sekalipun di atasnya, ada, ada buffer, gitu ya, ada buffer, kita harus berimajinasi, makanya, yang, si serumnya itu, jangan di, dipencet, di, release, dikeluarkan, isinya, sebelum masuk ke dalam well, tipnya, tipnya masukin ke dalam well, tapi jangan terlalu dalam, kalau terlalu dalam, jadi robek, wellnya, ditembus ya, ditembus, jadi, biasanya ada pita yang tidak ada nampak sama sekali, tidak ada pitanya, karena, tidak maju, orang dia di bawah, di bawah jail, karena robek, jadi, tidak maju, gitu ya, itu, sama desa yang ceroboh, padahal, setengah, setengah well aja masuk, tipnya, sudah, bisa dikeluarin, terus serumnya dari tip, bakal diem, di dalam well, sebenarnya, imajinasinya, begitu, nah ini, adjustnya, tadi pakai, meter ya, di hati, harus pas, protein itu, sensitif, dengan, perubahan pH, kemudian, kita tadi, menggunakan, mikro pipet yang 5 mikroliter ya, dengan asumsi, bisa banyak lah serumnya, yang, bisa muncul pitanya, gitu, kemudian, diberi nomor ya, tadi, saya udah, sebesar 1.8, standar, ya, standar ini, protein albumin, jadi, cuma beda konsentrasi aja, jadi, nanti pitanya, itu bakal, sejajar dengan, pita albumin, pita albumin, jadi, tidak akan sejajar dengan, globulin, tidak akan sejajar dengan, ini, tapi, itu hanya dibaca, untuk melihat, kepekatan, pita ya, pitanya pekat, tebal, itu, berdasarkan konsentrasi, yang kita buat tadi, larutan protein buatan, itu, larutan, kalau kita, berupa standar lah, berupa standar, kemudian, encerkan, gitu ya, bila pekat, sampelnya, bisa 1 banding 5, ya, karena terlalu pekat, pita jelek, ya, hitam banget, atau biru banget, gitu ya, jadi, terlalu pekat, jadi ngaco, gitu, nah, diencerkan, serumnya bisa, tapi, dengan larutan penyangga, bukan dengan, MSL, fisiologi, itu, ini, pakai barbital, 8,6, pakai ini, 1 banding 5, berarti, kita butuhnya, 5 mikroliter, berarti, kita buat aja, 10 mikroliter, dan 50 mikroliter, 60 mikroliter, totalnya, itu bisa, digunakan, untuk, sampel, yang pekat, itu, eh, bira, kadar proteinnya, tinggi, seperti itu, 700 miligram, pada silipat, itu tinggi, makanya harus diencerkan, jadi, setelah diencerkan, baru serumnya, dimasukin ke, well, itu, jadi, kenapa, pitanya ini, karena, diencerkan dulu, serum pasien, gitu, kemudian, tekanan, tegangannya, 100 volt, nyalkan selama, diperlukan, pengalaman, di gedung G, itu, listriknya, tidak stabil, ya, up and down, ya, jadi, sering, turun, naik, drastis, gitu ya, gak ada stabilizer, nah, ini, kadang, selesai 45 menit, gitu ya, bukan 25, gitu, karena, pas dilihat, tau dari mana, Pak, itu kan gak pake tracking, tidak ada larutan warna, yang sama dengan serum, terus tau dari mana, udah nyampe atau belum, jadi cobain aja dulu, 25 menit, pas 25 menit, kelompok satu, coba diwarnai, ternyata, baru setengah, setengah, lebar gel, gitu ya, jadi, oh, itu berarti kurang lama, terus gimana, apa itu, dua-dua warnanya gagal, gitu, ini kelemahannya, kalau manual, gitu, tapi kalau stabil, kayak Sebia, itu stabil, ya, dari sendingan, kemudian stabilizer, semua stabil, jadi, kalau dia 10 menit, itu benar 10 menit, geres, sampai ujung, oke, itu, kemudian langkahnya, setelah dapat kita running selesai, jangan lupa dimatikan, nah, ada yang, saking, ingin tahu, udah ada hasil, lupa matiin, alat L4, jadi, weh, bau hangit ya, jadi, pernah kejadian, waktu selada 3 itu, bau hangit apa, ini ternyata, bufferannya menjadi, ya, ini, panas, larutan penyanyi panas, karena listingnya masih, on, gitu ya, jadi, hati-hati, kalau males, makan on off, ya udah cabut kabel aja, dari stacker, gitu, gitu ya, jadi, ini yang sering dilupakan, waktu praktek, gitu, nah, kemudian langkah selanjutnya, adalah pewarna, kita warnai dengan, tadi apa, masih blue ya, masih blue, pengalaman, yang pertama, adalah, cuci dulu, karena, masih ada pengaruh, dari buffer ya, buffer, jadi, untuk bisa diwarnai dengan baik, buffernya kita, gel yang tadi sudah terendam buffer itu, kita bilas dulu dengan, asam alkohol 3%, supaya bersih, tidak ada, kotor-kotor di permukaan, gitu, mengalami, proses, kewarnaan, ke, pita protein, ya, pengalaman selama 3 menit, faktanya, kalau kamu bikin segar, sejam, sebelum prakteku, kadang, 1 menit aja udah bersih, ya, bersih jernih, kemudian, keringkan, setelah kering, baru diwarnain dengan, kemasi buah, biasanya, kita buat wadahnya, dari, bungkus nasi kuning aja, yang sekali pakai, jadi bisa dibuang, bungkus nasi kuning yang plastik, gitu, yang kotak bentuknya, ukuran, berapa ya, 7 cm ke, 12 cm, kalau masalah itu, ini, plastik, sekali pakai, buang, kemudian, faktanya, waktu praktek, kadang, sebelum 3 menit, 1 menit juga, sudah, lekam, gitu ya, warna birunya, sudah menutup, semua pita, jadi, kalau diterusin, tambah, kayak gosong warnanya, gitu, jadi, ini hanya prosedur baku, dengan kondisi optimal, gitu, 3 menit, kalau, reagennya dipakai berulang-ulang, jadwarnanya, jadi, nggak dibuang, sup, dipakai kelompok 2, kelompok 3, terus, yang terakhir, udah, rada-rada kebagian sisa, gitu ya, mungkin, 3 menit, dia baru bagus, kita, gitu, kemudian, cuci dengan sama alkohol 5%, beda ya, cuci tadi 3%, kalau yang, membilas sisa-sisa warna, itu, pakai sama alkohol 5%, 2 menit, angkat, pindah, masih kotor, masih, tertutup warna, di luar pita, ya, masih ada biru juga, jelnya, cuci lagi, cuci lagi, kalau sudah sampai pencucian yang kelima, itu masih tertutup juga, kita rendam di air, ya, rendam di air satu malam, nah, besoknya, kita cuci, pakai air lagi, kemudian, biasanya, yang sudah-sudah, satu malam, bersih, ya, saking pekatnya, kalau masih blue, saking kuatnya, yang kata, masih blue, ke gel, bukan, ke pitanya, yang diharapkan, memang harus keluar, kemudian, kalau di lahan, kalau di rumah sakit, sampai tahap ini, itu, bisa dibaca pakai densitometer, ya, jadi, keluar kadar langsung, nah, kalau kita di kampus, kan, nggak punya densitometer, kita menggunakan, image processing, ya, software, jadi, gel yang udah kering, yang udah bersih tadi, kita foto, pakai HP, bisa, ya, bisa, di scan, di scanner, bisa, ya, tapi dalam kondisi kering, jangan basah, nanti scannernya, jadi, ada airnya, ya, seperti, nah, tadi, kita plot, ya, di sini, ini, persentase pixel, kebetulnya, kan, di digital image processing, mungkin di sesi lain, kita akan terangkan, tapi, untuk sampai, eh, ke kadar ini, kita menggunakan, eh, image processing, ya, namanya, jimage, nah, kapan-kapan, kita akan bahas, eh, bagaimana cara menggunakan software, jimage, ini, softwarenya, saya perlihatkan, ya, ya, sudah muncul, softwarenya, sudah ya, nah, ini, softwarenya, tinggal, di copy paste, itu, gak usah di install, kalau kalian perlu, untuk scripty, dan sebagainya, juga, bisa menggunakan, ini, ini, softwarenya, kalau sudah di klik, ini, nah, ini, ya, ini softwarenya, ini software, eh, saya lupa buatan mana, yang jelas, di Universitas Luar Negeri, ya, nah, caranya, bagaimana, kita buka, gambar, ya, kita buka gambar, di sini, ada contoh, L4, mahasiswa, mahasiswa D3, yang, sudah melakukan, ini, yang, kasus, gagal ginjal, ya, intan, yang luki, ini, serum-serum yang cancer, yang resa, gagal ginjal juga, tapi, dari yang protein, yang positif, ya, nah, kita coba, yang cancer, ya, yang intan, jangan, jangan, rupi deh, nah ini, oke, oke, ini muncul, tidak, gambar, L4-nya, enggak apa, cuma, bagian menu atasnya, aja, bagian menu atas, oke, ini, saya, share screen, ini, gambarnya, nah, kelihatan, enggak, nah, ini, bisa, bisa dilabel, karena, udah kering, dialnya, jadi, bisa dilabel, ini, SC, ya, serum control normal, SCP, serum control patologis, ya, jadi, kita, punya, dua control serum, untuk melihat, proses, bagus, tidaknya, atau, resist, akurasi baik, resisi, baik, harus, kita lihat, ini adalah, yang robek ini, well, dimana, serum kita, diaplikasikan, ya, dipipet tadi, 5 mikron, itu kesini, nanti, dia bermigrasi, kesini, ya, jadi, ini, yang paling banyak, yang paling tebal, ini, yang paling gede, ini, apa, kira-kira, yang saya, blok, halo, ini, molekul apa, nih, kita, yang saya tunjuk, ada yang bisa jawab, yang ini, halo, ini, gambarnya muncul, gak, muncul, Pak, muncul, oke, ini apa, kira-kira, ini kan, start-nya, ini akhir, ini, molekul apa, yang duluan, tadi kan, ada 5, kata saya, ada albumin, alpha-1, 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 alpha-2, gamma, beta, gamma, gamma, nah, ini, kenapa bisa begini, menurut saya, ini jelek, karena serumnya terlalu banyak, jadi, albuminnya terlalu tebal, kemudian, faksi-faksi yang lain, rada-rada, gak jelas, gitu ya, kayak gitu, nah, ini albumin, alpha-1, alpha-2, gamma, gamma-beta, ya, gamma-beta, disini, ini, yang normal, ini yang pantologis, ini gamma-beta-nya, tinggi, ya, tinggi 2, dua-dua-dua, nah, ini pasien, pasien cancer, ya, ini pasien cancer, masih bagus, kalau kita globulinnya masih tinggi, berarti, masih bagus, tapi, kalau tinggi banget, berarti dia, kelebihan globulinnya, ada inflamasi, gitu ya, ada infeksi, ada gangguan, nah, tapi, kalau ini lebih tipis, dibanding standar kontrol, berarti dia, sistem imunnya terserang, jadi globulinnya rendah, biasanya, orang-orang yang kemoterapi, kemoterapi, yang cancer, di kemo, sel darah putihnya, bisa sampai seribu, nah, harusnya kan, minimal 4 ribu, sampai 10 ribu, ya, normalnya, sel kos itu, ekosit total, nah, kalau sudah dibombardir dengan, jet kimia, itu, sistem pertahanan tubuh, juga drop, ya, sampai seribu, kalau dihitung hematologinya, sel darah putih, nah, di sini kelihatan, hasil, si, antibody-nya, ya, globulinnya itu, tesis-tesis, ini rentan, rentan, terserang, penyakit, nah, ini, contoh, hasil ektoporesis, oke, itu saya stop share dulu, sekarang, silahkan videonya, di-onkan, ya, oke, pertanyaannya, sebutkan, lima, fraksi, protein, serum, gula, apa saja, tahu, atau lupa, fraksi itu, yang, apa itu, terbagi-bagi, protein total itu kan semuanya, dijumlahin, itu semua protein tonal, nah, bagian-bagian dari protein tonal itu, yang sering, muncul di dalam elektrofluoresis, kalau di running itu, apa saja, muncul pitanya, kayak albumin, globulin gitu, bukan Pak? Iya, albumin, globulin, terus, kan ada lima, alfa satu, alfa satu, albumin, alfa satu, alfa satu, terus, alfa dua, alfa satu, alfa dua, albumin, beta, gamma, globulin, jadi globulin itu, beta dan gamma, kalau yang kecil-kecil banget, ada 0,2, 0,51, itu, alfa satu, dan alfa dua, ya, kalau albumin, 3,5 gram, terdekiliter gede, kadarnya, jadi dia, tinggi, pitanya paling tebal, paling tebal, paling cepat, karena molekulnya, 75 kilodalton, atau 75 ribu dalton, kalau globulin, kenapa dia diakhir, karena molekulnya, paling kecil, 120 kilodalton, jadi lebih lambat, lebih boyot, lebih lambat, maju, kayaknya dia terakhir, oke, bulan sudah, sepia, 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 jelaskan secara ringkas, prinsip, elektroporesis, serumnya, molekul protein, yang, bermuatan, negatif, karena melepaskan, eh, bermuatan positif, karena melepaskan, molekul, maka akan berjalan, ke kutub, positif, ke kutub positif, jadi, dia dari negatif, negatif ke positif, jadi kutub negatif, ke positif, tapi pergerakannya, nanti, yang paling cepat bergerak, ke positif, albumin, albumin, duluan, kan, menuju ke positif, ke positif, ke negatif, ke positif, ke positif, ya, ke positif, nanti, harus yakin, harus yakin, ke positif, ke tuker, ke negatif, gitu ya, protein, bermuatan positif, apa negatif, sehingga dia bergerak, ke positif, negatif, negatif, kenapa negatif, setia, kenapa negatif, negatif, oke, larutan buffernya, itu, dalam kondisi, isoelektrik, protein, jadi, protein itu, akan, dalam kondisi, tidak bermuatan, sebetulnya, dalam kondisi, buffer, 8,6 pH, nah, jadi, yang bisa menggerakkan, hanya arus listrik, jadi, semuanya, dalam kondisi, isoelektrik, ya, isoelektrik, pH, yang, proteinnya, tidak mau gerak, gitu, di dalam pH, 8,6, tuh, proteinnya, diem, tapi, kalau ada arus listrik, dinyalain, tegangannya, ada arus, langsung bergerak, dia, terbawa oleh, aliran, listrik, ya, dari, dari negatif, ke positif, jadi, pindah, gerak, gitu ya, seperti itu, jadi, bukan, proteinnya, bermuatan, tapi, proteinnya, dalam kondisi, tidak, bermuatan, justru, bermuatan, mah, buffernya, buffernya, yang 8,6, ya, proteinnya, dalam kondisi, isoelektrik, semua, ya, dalam kondisi, tidak bermu, mata, dia, tinggal, ada yang bawa aja, gitu, yang bawahnya, adalah, alus listrik, gitu, alus listrik, jadi, kalau tidak dinyalain, tidak ada alus listrik, diem, akan ada pita, gitu ya, gitu, setia, ya, jadi, jangan ketukar, dengan SDS page, kalau SDS page, itu benar, sudiomrodesil sulfat itu, memberikan, ke muatan, ke protein, ya, dibikin, ternaturasi, kalau, di, 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 SPE, ya, di serum protein, elektrofersis, membeda, dia, dalam kondisi, isoelektrik, justru, ya, tidak bermu, muatan, proteinnya, tapi, digerakkan oleh media, medianya buffer, gitu, buffer yang dikasih, aliran listrik, oke, itu, terus, Leah, Leah, mana Leah, suara saya jelas, tidak, oke, pertanyaannya, pasien apa saja sih, yang diperiksa, ectoporesis, serumnya, ada pasien gagal ginjal, ada angkupan kreas, hepatitis, terus gangguan hormon, cancer, terus, autoimun, infeksi bakteri, ini keluar di uji kompetensi, di uji kompetensi, internasional, SCP juga keluar, ya, hampir 5 soal, dari 30, serum protein ectoporesis ini, jadi, kalau kalian yang mau, dapat, STR internasional, kalau STR dalam negeri, kan, salam kelulusan kalian, itu mah, untuk dapat, wisuda, jadi, sekarang wisuda harus, uji kompetensi ya, jadi, bukan IP, penentunya, tapi, uji kompetensi, IP bagus, kalau uji kompetensi tidak lulus, tidak dapat wisuda, tidak dapat dirisium, nah, ini mah, kalau, kalian, apa tuh, kalau kalian, mau bekerja, ke Arab Saudi, gitu ya, atau ke Amerika, atau ke, timur tengahnya, ke, ini, Emirat Arab, itu, tanpa gajinya lumayan, tinggi, gitu, itu, ujian sertifikasinya, untuk dapat, STR, ini, serum protein ectoporesis, itu, yang dibahas, kebanyakan, kelainan, kumpah dari, kepekatan, dari konsentrasi protein, pasif-paksifan, gitu, tapi, di dalam waktu-waktu yang lain, kalau kalian, nanti ada pengayaan, di kompetensi, mungkin, saya akan kasih soal aslinya, gitu ya, kasih soal aslinya, tapi, kalau sekarang kan, baru tingkat tiga, belum butuh-butuh banget, gitu, ini, besi, lupa, mendingan, mendekati hari ujian, gitu lah, kalian, maka sistemnya, kebut semalam, ya, ngapalinnya, gitu, jadi, mendingan nanti aja, mendadaku, oke, itu, sekarang, ke, Non Andini, oke, Non Andini, suara saya jelas, tidak? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, kira-kira, apa sih, penyebab, elektroporesis itu, tidak jalan, tidak bergerak, dinyalain, gitu ya, dinyalain, sudah, tapi, tidak bergerak, kira-kira apa, semua sudah, serum sudah, diaplikasikan, bumper sudah dipasang, ke chamber, ke sumur, gitu ya, ke bank, kemudian, power supply sudah, dikologin, semua sudah dilakukan, sebelumnya ya, yang kabel merah, ke positif, yang kabel hitam, ke negatif, gitu ya, harus, ditutup, tapi, pas dipencet on, tidak bergerak, apa penyebabnya, Non Andini, tahu gak, ya, harusnya tahu, kan tadi udah, kalau gak salah, pendek jawabannya juga, satu kata, kira-kira apa, penyebabnya, kira-kira, ayo, gak tahu, Pak, gak tahu, eh, gak apa-apa lah, jadi, penyebabnya, adalah, gel, robek, ya, gel, robek, jadi, serumnya, jadi, si mahasiswa itu, nipet serum, ke dalam sumur, terlalu dalam, ketekan sama tit kuning, atau tit putih, gitu ya, jadi, bagian dasar wellnya, itu robek, ketusuk, jadi, serumnya, bersarang, di bawah gel, bukan di sumur, di bawah gel, jadi, kalau, tidak di dalam media, di dalam media gel, dia, berarti kan, bergerak di bawah aja, gak nempel di gel, itu, ini, penyebabnya, ya, ini, yang sering, mahasiswa juga ngeles, gak apa, gak robek, gak robek, gitu ya, makanya, pada saat diulang, coba, setengah tip, tipnya setengah well, masuknya, diulang, ternyata ada pitanya, baru aja ngaku, gitu, padahal, kalau ngaku, cepat sebenarnya, oh iya, gak bisa ngulang, yang paling tahu, kesalahannya apa, jadi, gak diulang, oke, terus, optima, mana, ini, suara saya, jelas atau tidak, jelas pak, oke, mau nanya, mau ditanya, mau nanya, mau ditanya, tuh, dikasih pilihan ya, kalau orang lain, mau ditanya semua, ditanya aja ya, oke, ditanya, ini rekamannya, serian ulangnya, boleh diputar ulang, kalau, kalau saya uploadnya selatai, biasanya lama ini, sekitar, 500 mega ya, jadi, saya upload malam, paling kalau sampai ke youtube, apa sih yang menyebabkan, kan tadi 3 menit, dicuci gitu ya, si gel itu, setelah selesai, dimatikan alatnya gitu ya, gelnya terus diwarnai, kenapa sih, sebelum 3 menit, jatuh warna akumulasi bluenya, udah pekat banget, udah nempel, udah nutup gel gitu, kan prosedurnya 3 menit, ya 3 menit kan harusnya, tapi ini mah, di bawah 3 menit, udah dicabur, apa sih, penyebabnya, karena ini ilmu dunia, pasti ada jawabannya ya, bukan ilmu akhirat gitu, apa khotima, tau gak, tadi udah diterangin ya, sama seru, oh katu bantuan lah ya, sama ayo, ayo bantuin, gak tau pak, ayo gak tau, ayo bantuin, oh khotima udah, ini nyerah, ayo gimana, itu kenapa, belum 3 menit, udah terwarnain semua, apa sih penyebabnya, kan lebih cepat, kita tuh tadinya, menyantai 3 menit, ditubuhin, direndam di warna ini ya, eh, belum 3 menit, udah pekat banget tuh, ditanya, kan muncul kelihatan, baru direndam sedikit, kita tanya untuk kelihatan, kenapa, mudah menyerap, apa, apa, si kerongusnya, apa, kurang tarik, mudah menyerap, mudah menyerap, jadi cepat banget, kok belum 3 menit, udah beres gitu, apa sih penyebabnya itu, apa, boleh salah ya, namanya juga belajar, orang belajar dari kesalahan, kalau tidak salah, berarti kejawab gitu, oke Gina, bantuin, Gina Novianti, iya pak, bantuin tuh, kenapa kok cepat ya, terwarnainya, belum 3 menit, sudah beres, dan harus diangkat, gitu, kira-kira, konsentrasinya bukan pak, bukan, itu penyebabnya apa, kok cepat banget, gitu, konsentrasinya kan udah jelas, udah ditimbang, kok masih bunyan, kira-kira penyebabnya apa, kok cepat banget, gitu, terwarnai, belum 3 menit, dan harus diangkat, kira-kira menurut kamu, bantuin deh, sama Isni, Isniya, kenapa cepat banget, terwarnai, gitu ya, ini belok sedikit, sambil nunggu Isni, mikir ya, kalau kalian bergaul dengan, tukang minyak wangi, kebawah wangi enggak, padahal gak beli, ini kok cepat banget, terwarnai, gitu ya, tidak punya prinsip, 3 menit baru kenal, 3 menit baru terwarnai, ini belum 3 menit, sudah terwarnai, penuh, gitu ya, sudah, apa penyebabnya ya, Isniya, tambah lagi pasukannya lah, ya, saya keluarin yang udah, ulan udah ya tadi ya, oke ulan udah, sepi udah, supaya yang lain bisa di-print, tadi yang belum siapa ya, kresti udah ya, anggun udah belum, belum, anggun, anggun jawab, anggun, tak bantuin, ya, silahkan jawab, anggun, sebentar pak, sebentar, sebentar, apa yang lagi, kadel, kadel, udah mikir dari tadi, kadel jawab, kenapa cepat sekali terwarnai, kalau diajak nonton, youtube, cepat, adel tuh, tapi kalau diajak kuliah, harus tiga menit, kira-kira penyebabnya apa, kok cepat banget gitu ya, terwarnai, kalau orang cepat terpengaruh lingkungan, gitu, penyebabnya apa, kira-kira, apa, oke, oke, bantuin lagi sama, Dita, Dita, orang mudah sekali cepat kebawa sama si A atau si B gitu, kira-kira apa sih yang menyebabkan, oh, kesiam nih cepat gitu ya, setnya kebawa, jadi pingin, nurutan ya, pingin gini-gini, cepat terwarnai gitu, penyebabnya kira-kira apa, bukan ikatan hati ya, ini mah lagi bahas bahan kimia, bukan ikatan hati ya, ada ikatan hati, dia mah satu geng SMA, jadi saya cepat kebawalah gitu ya, pergaulan dan sebagainya, nah ini yang terkait dengan tadi, cepat terwarnai gitu, sebetulnya apa sih, ada apa gitu, Risti belum ya Risti, Risti udah ditanya belum? Belum Pak, sop, jawab, hanya ini pertanyaan paling susah diantara semua pertanyaan, Terserah Pak, ya, jadi jawabannya adalah, karena, karena, larutan warnanya, unorganik ya, unorganik, unorganik itu lebih cepat dibanding jatuh warna organik, ya, model Ponceu itu, jatuh warna organik, dia merah warnanya, itu lebih mudah, apa, lebih lama ngikat, lebih cepat lutur, lebih, lebih lama terikat, jadi kadang tiga menit gak beres, ya, L4 itu saya minta, setiap kelompok, pakai jatuh warna beda, kelompok satu, minta pakai komasi blue, kelompok dua, pakai amido black, kelompok tiga, pakai ponceo, gitu ya, kelompok empat, pakai safranin, semua, warnanya diganti, beda-beda, gitu, ada yang selesai, satu menit udah selesai, ada pitanya yang, lima menit belum selesai, yang ponceo, gitu, merah, gitu ya, pas coba dicuci, dicuci, dua kali nyuci, udah hilang sama pitanya, itu ponceo, ya, jadi, kasihan banget, dia udah ngewarnai, luntur lagi, pas dicuci, kalau yang, masih blue dan amido black, dicuci semalaman, juga tetap tidak luntur, gitu ya, itu, ini, jadi, karena dia jatuh warna, unorganik, ya, jadi, kuat banget, meningkat, seperti itu, oke, saya kira cukup, silahkan, kalau ada pertanyaan, sebelum ditutup, ini, berminat praktik ini, atau tidak, secara offline, kalau berminat, tinggal, menghubungi bugina, sih, sebetulnya ya, cuma, kalau saya tidak masukkan penilaian, tapi ini adalah, skill tambahan, yang harus kalian miliki, karena, masuk di, uji kompetensi, masuk lab-lab, swasta, dan, masakit negeri, tingkat provinsi, jadi, kalau ada yang, di DKI, di, pasar sadikin, itu, harus menguasai, ya, dan masuk, elektroporesis, apa tuh, hemoglobin, ya, untuk yang telasan, oke, ada pertanyaan, sebelum ditutup, terkait dengan elektroporesis, oke, kalau tidak ada, saya cukupkan rekamannya, ya, saya cukupkan rekamannya, sekian dulu, selamat menikmati, selamat menikmati,